Setelah sukses berakting dalam film horror pertamanya, Prilly Latukonsina kini memang terlihat kembali berakting dalam sequel atau kelanjutan dari film horror yang dibintanginya tersebut. Bahkan dalam proyek film terbarunya itu, Prilly mengaku bahwa dirinya tidak hanya berakting, namun juga dipercaya untuk mengisi soundtrack film. Pengen menyanyikan sebuah single, karya dari penulis lagu ternama Tanah Air, Mellie Guslow. Ini pertama kali soundtrack film. Judulnya To My Little Friends, ini memang diciptain untuk teman-temannya Risa yang gak kelihatan ya. Jadi memang kehidupannya Risa kan emang dia berteman dengan hantu gitu ya. Sebenarnya mereka gak mau sih disebut hantu, cuma ya gimana lagi ya nyebutnya. Gak semuanya berteman dengan hantu itu serem, tapi justru ada juga yang memang menemani kita dan bentuknya lucu gitu. Jadi itu lagu untuk teman-temannya Risa yang selalu menemani Risa gitu. Dan aku ngefans juga sama Temeli, jadi bener-bener dari dulu emang punya keinginan pengen nyanyiin lagu ya Temeli. Main sendiri, nyanyi sendiri, enak lah. Jadi kita terlibatnya tuh total di dalam sebuah proyek gitu loh, bukan hanya terlibat aja. Lalu adakah kesulitan yang didapat Prilly saat menjalani pembuatan single soundtrack tersebut? Dan apa perbedaan antara single terbarunya ini dengan single-single sebelumnya? Duh ini mah single live press. Cepet banget prosesnya, bener-bener dengerin lagunya sekali, dapet kiriman liriknya, rupanya memang langsung gak pake latihan, gak pake apa. Emang cepet banget sih, karena Temeli udah tau karakter suara aku kayak gimana, jadi dia udah langsung ciptain yang, kalau aku nyanyiin juga aku gak mungkin kesulitan, atau kesusahan, atau perlu latihan khusus. Jadi bener-bener gampang banget. Dan bagaimana dengan komentar para netizen mengenai soundtrack yang dinyanyikan oleh aktris Bruceye 21 tahun itu? Banyak sih, dan alhamdulillah positif semua, seneng banget. Di Youtube sih kayak mereka bilang, baru kali ini gak denger soundtrack film horror, gak nakutin dan malah pengen dengerin terus gitu. Jadi ya seneng lah kalau banyak yang denger. Nah it won't let you get Madonna.